Demi-demi perbankan pelat merah PT Bank Tabungan Negara Persero TBK atau BTN mencetak laba bersih sebesar 3,5 triliun rupiah atau naik 15% secara tahunan di akhir 2023. Capaian ini ditopang tren pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan syariah perseroan serta didukung pertumbuhan fee-based income BTN. Sepanjang tahun 2023, BTN membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 11,9% atau lebih tinggi dari realisasi industri. Sesuai core bisnis utama, pertumbuhan dan portfolio kredit BTN masih didominasi oleh kredit di sektor perumahan. Selain aksi ekspansi, manajemen BTN pun mengakui pertumbuhan profitabilitas turut ditopang tren penurunan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan, terutama NPL gross ke level 3%. Sementara itu, untuk mendukung kebutuhan ekspansi sepanjang tahun 2023, BTN juga membukukan pertumbuhan dana pihak ketiga meski persentasenya adalah merentang single digit. Dari segi porsi dana murah atau current account and savings account, terus perseroan tingkatkan dengan memacu penggunaan channel digital. Manajemen BTN mengaku pihaknya berupaya memacu penggunaan channel digital demi mendongkrak dana masyarakat dan juga fee-based income. Tahun 2023 merupakan tahun di mana Bank BTN mengeksekusi sejumlah transformasi bisnis dengan cukup baik. Sehingga tahun ini banyak achievement yang berhasil kami raih. Aset kami meningkat 9,1% menjadi Rp438,75 triliun. Sudah pasti ada yang ngikutin angka ini ya, pasti ada yang ngikutin gitu, pengen nyusul gitu ya. Dengan pertumbuhan penyaluran kredit maupun pembiayaan mencapai 11,9% atau di akhir tahun lalu Rp333,75. Kemudian khusus KPR, KPR menjadi motor terbesar untuk menggerakkan kinerja mesin bisnis Bank BTN. Secara total KPR di kami tumbuh 10,4%. Jadi ini KPR pertama kali total tumbuh double digit setelah COVID. Terima kasih telah menonton!